Selamat datang di SNB Project Kali ini kita akan membahas cerita legenda condel Kampung Condet terbagi menjadi dua bagian yaitu Condet Batu Ampar dan Condet Balai Kambang Kisah ini dituturkan oleh seorang budayawan Betawi Na'i Sofyan Pada zaman dahulu di Condet ada seorang pangeran bernama Pangeran Beger Polong Yang mempunyai seorang anak perempuan yang cantik jelita Sampai kecantikannya mengundang seorang pangeran dari Makassar Datang Pangeran tersebut bernama Pangeran Astawana Anak dari Dato Tonggaro Dato Tonggaro adalah Pultas Sultan Hasanuddin Sultanan Goa Keadaan kampung Condet pada waktu itu Kalau habis hujan Jalannya becek dan belok Kemudian Pangeran Astawana datang lamar Maimunah Maimunah menerima lamaran tersebut Dengan satu saran Beliau diminta buatkan jalan ketika beliau lewat tidak becek dan tidak belok Dan sebuah balai sebagai tempat peristirahatan Dalam satu hari satu malam Dengar syarat tersebut Pangeran Astawana menyanggupinya Segeralah Pangeran Astawana membangun, mengerahkan, membuat jalan dengan hamparan batu Dan membangun sebuah balai Dan membangun sebuah balai di pinggir sungai Ciliwuk Dan akhirnya Pangeran Astawana dan Maimunah menikah Demikian cerita legenda Condet yang diceritakan turun-temurun Kini di daerah Condet Dengan hamparan batu Tersebut dikenal dengan nama Condet Batu Ampar Dan di mana balai itu berada dikenal dengan nama Condet Balai Kambang Berdasarkan cerita legenda tersebut Saya melakukan penelusuran sejarah Ada dua pertanyaan besar yang harus mencari jawabannya Yang pertama Siapakah ayah Anda dari Maimunah yang dikenal dengan nama Pangeran Geger Kolong? Yang kedua Siapakah ayah Anda dari Pangeran Astawana? Hasil penelusuran sejarah yang saya dapatkan Pangeran Geger Kolong sangat dekat dengan Sejarah Pangeran Arya Purbaya dari Kesultanan Banten Menenjaman Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tertayasa tahun 1651 Hingga 1683 Pangeran Purbaya adalah anak Sultan Ageng yang lahir pada tahun 1661 Ketika VOC berhasil menghasut Pangeran Haji sebagai putra mahkota Yang menangani urusan dalam negeri Kesultanan Banten Dan dengan dukungan VOC Pangeran Haji melakukan kudeta kepada ayahandanya Maka terjadilah perang antara Sultan Ageng Tertayasa dengan Pangeran Haji dibantu VOC Kemudian Sultan Ageng mengangkat Pangeran Arya Purbaya sebagai putra mahkota Perang ini berlaku untuk lama antara tahun 1681 sampai 1683 Maka Sultan Ageng Tertayasa dijepak oleh siasat VOC dan akhirnya ditangkap di Istana Sorosua Dan dibawa ke Batavia Sementara Pangeran Arya Purbaya berhasil lelos Dan melakukan perang gerilya lawan Komponyi Belanda di perbatasan Batavia Sebagaimana yang tertulis dalam surat wasiat yang tertanggal 25 April 1716 Yang berisi tentang menghimbahkan beberapa rumah dan kerbau dicompat untuk anak-anak dan istri Memisahkan oleh notaris Negi Beledi Kemudian catatan dari ID Rodovic Organization yang mencatat Tentang sejumlah properti yang dimiliki Pangeran Arya Purbaya di perbatasan Batavia Antara lain Cilincing, Jatinegara Kaum, Bekasi, dan Condet Catatan sejarah Pangeran Purbaya bisa dilihat di humas.pdgwordpress.com Dan yang perlu diingat bahwa perjuangan secara gerilya otomatis merahasiakan identitas sebenarnya Bisa jadi ketika dicondet beliau memakai nama Pangeran Geger Polong Dan ketika berada di belas Cilincing beliau memakai nama Pangeran Pakpak Selanjutnya pertanyaan kedua Siapakah ayah anda dari Pangeran Astawana? Menurut data penelusuran yang saya dapat Ayah Pangeran Astawana adalah Datuk Tonggaru yang berasal dari Kerajaan Goa Beliau adalah Putra Sultan Hasanuddin Kesultanan Goa Sultan ke-16 Beliau lahir pada tahun 1658 sebagai seorang Puang atau Pangeran Puang yang memilih jalan mengajarkan agama disebut dengan Datuk atau Datuk Dan Pangeran Astawana lahir pada tahun 1683 Pada tahun 1666 VOC mencoba menguasai kerajaan di daerah timur Indonesia Salah satunya Kesultanan Goa Perang pun terjadi cukup lama antara Kesultanan Goa dan VOC Sampai VOC meminta bantuan dari Batavia Pertempuran itu begitu sengit Sampai pada tanggal 12 Juni 1669 Benteng Pertahanan Sombau Pu dapat dikuasai kompeni Belanda Melihat kenyataan tersebut Sultan Hasanuddin mengundurkan diri Yang kemudian meninggal pada tahun 1670 Sepeninggal Sultan Hasanuddin kompeni Belanda Melakukan kriminalisasi terhadap keluarga dan kerabat dekat Sultan Hasanuddin termasuk putra-putranya Dengan membawa mereka ke Batavia Di Batavia, VOC membangun sebuah perkampungan baru di bekas hutan jati Yang diberi nama Kampung Makassar Tahun 1673 Keluarga Datuk Tonggaro antara Ain Datuk Tanjung Kait Kumpul Datuk Depok, Datuk Ibrahim Condet Dan Datuk Biru Rawabangke Demikian cerita singkat sejarah Datuk Tonggaro Mari kita coba buat satu analisa Pangeran Arya Purubaya lahir tahun 1661 Sedangkan Datuk Tonggaro lahir tahun 1658 Datuk Tonggaro lebih tua 3 tahun saja dari Pangeran Arya Purubaya Pangeran Arya Purubaya Dan berjuang sekitar area Gerilia sejak tahun 1683 Datuk Tonggaro berada di Makassar sejak tahun 1673 Ada 10 tahun Dan perlu kita tetap ingat bahwa Kampung Makassar Sangat dekat keberadaannya dengan Condet Pangeran Astawana lahir pada tahun 1683 Di Kampung Makassar Jika dilihat masa perjuangan Gerilia Pangeran Arya Purubaya Sampai beliau ditangkap tahun 1716 Maka kurang lebih selama 33 tahun Dalam kurun waktu 33 tahun tersebut Sangat dimungkinkan Pangeran Arya Purubaya Perkenalan dengan Datuk Tonggaro Mengingat kakak ipar beliau Seh Yusuf berasal dari Makassar Dan sangat mungkin Pangeran Arya Purubaya Dan Datuk Tonggaro Menikahkan anak mereka Maimunah dan Pangeran Astawana Pangeran Arya Purubaya Menikah dengan Raden Ayu Gusik Kusuma Dikaruniai 6 orang anak Beralai untuk Bagus Muhammad Ratu Kawu Ratu Karantena Ratu Pajajaran Ratu Pakuas Dan Ratu Fatima Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab Dari kelima putri Pangeran Arya Purubaya Tersebut siapakah yang mempunyai Nama Samaran Maimunah Menikah dengan Pangeran Astawana Semoga di kemudian hari kelak Ada jawabannya Jika ada yang mengetahui Mohon informasikan kepada saya Terima kasih Terima kasih juga sudah menonton Video ini Semoga bermanfaat Jika berkenan Mohon bantu share video ini Agar lebih banyak orang yang tahu Tentang sejarah bangsa Indonesia